Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidu Muhammad Wa ala ala sayyidu Muhammad Buya mau tanya Afan kalau pertanyaannya diluar dengan tema Kita sebagai wanita Ingin berdakwah Tapi lebih baik wanita itu dakwahnya Di rumah atau di luar Buya Sedangkan banyak organisasi di luar Yang mengharuskan kita untuk dakwah di luar Dan kadang rapat-rapat pun sampai malam Adakah batasan untuk wanita untuk berdakwah? Syukran Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dakwah itu harus berhari dengan ilmu Kalau dakwah tidak dengan ilmu Jadi maksiat Dakwah harus dengan ilmu Apalagi bagi seorang wanita yang banyak aturannya Seorang wanita berkibrah dakwahkan Tapi ternyata Menjadikan kewajibannya dengan keluarganya tidak benar Dengan suaminya tidak benar Bukan ibadah maksiat Bukan ibadah maksiat Memang banyak ibu-ibu yang tertipu oleh kerjaannya Ibu ketua jamiah majlis taklim apa itu Ini contoh Kebetulan kalau ada ketua majlis taklim bukan itu maksud saya Itu bukan beliau itu Maksud contoh saja Oh semangat ngaji Wah semangat Luar biasa Mimpin majlis taklim dan sebagainya Sampai suaminya bisa Dengan setemuan negur Tidak enak Karena urusan majlis taklim Tidak tegur Saya terlantar berhari-hari Eh buru-buru ngerasain Ngerasain dibuatin teh Karena alasannya buru-buru bang Ini ditunggu sama jamaah Jamaah Hmm Padahal da'wahnya seorang wanita adalah dengan suaminya Dengan anak-anaknya da'wah Kalau harus keluar Ingat Harus ada aturannya Dengan siapa keluar Dimana keluar Apa yang dengan siapa Kalau sampai malam-malam dan sebagainya Lalu menjadikan tidak terhormat Tidak usah bergabung dengan yang demikian itu Sebab setan itu akan masuk Dalam Segala bentuk kehidupan manusia Bisa saja itu yang mengajak adalah setan Akamu Ya uhti Yang manggil adalah Akhi Uhti Majlis Da'wah Semua Betul Dalam berda'wah Akamu Ternyata setan dia Dia membisikkan Untuk melakukan keharaman Ia pun baru pandang-pandangan Lihat-lihat Akhirnya apa Ngobrol malam-malam dan sebagainya Alasannya da'wah Da'wah Ada pun berkumpul laki dengan perempuan Bukan sesuatu yang dilarang Yang tidak boleh adalah Kholwah Berduaan Laki dengan perempuan Yang bukan mahrumnya Yang bukan apa-apa Bukan bapak Bukan anak Bukan keponakan Bukan paman Maka ini adalah tidak diperkenankan Tapi kalau berkumpul laki dengan perempuan Boleh berkumpul Akan tapi harus ada batasan-batasannya Ada lima batasan yang sering Buya sampaikan Kalau Anda sebagai seorang Juru da'wah wanita Maka hendaknya harus perhatikan Ini terlepas dari Kewajibanmu di rumahmu Jika di rumahmu Ada kewajiban kepada suamimu Urusan suamimu Diperhatikan Urusan anak-anakmu Itu kewajiban nomor satu Sebelum yang lainnya Jika itu semuanya sudah beres Terus pengen terjun dalam dunia da'wah Kemudian harus berkibrah Bercampur dengan orang Maka ada catatan berikut ini Yang pertama adalah Berkumpul dengan laki dan perempuan Diperkenankan Asalkan sama-sama menutup aurat Yang kedua adalah Sama-sama di kalangan orang Yang sama-sama menjaga mata Biarpun engkau sudah menutup aurat Wahai anak solehah Misalnya Engkau menutup aurat Tapi kamu duduk dengan Seorang laki-laki yang Jelalatan matanya Perhatikan dari awal akhir Dia menerawang di balik baju Karena kekotoran matanya Dan jangan dianggap semilik Kalau sudah laki-laki matanya busuk Dari hati yang busuk Lihat Biarpun kau tutup rapat Dia membayangkan sesuatu Jadi memandang macam-macam Menghiaskan dari bibir mata Dan sebagainya Sudah busuk kotoran Tapi kau harus duduk Dengan orang yang terhormat Menjaga pandangannya dia Memandang kepadamu pun Karena dia seorang jurudakwah juga Hanya sebatasnya Tidak sampai memperhatikan Oh Oh Jadi pandangannya terjaga Pandangan yang terhormat Yang ketiga adalah Perbincangannya adalah Yang tidak dimurkai oleh Rasulullah dan Allah Perbincangan yang wajar Aman Jangan sampai di situ Perbincangan yang mengugah syahwah Atau mengarah kepada Hal-hal yang membangkitkan syahwah Perbincangannya Ketiga Yang keempat tempatnya pun Tempat mulia Tempat yang terjaga dan terhormat Bukan tempat yang terhinakan Baik Coba Biarpun pakai cadar Misalnya Laki-lakinya juga menjaga matanya Tapi yang diomong Kenengres Tidak bisa Tidak bisa Baik Yang kelima adalah Tidak terjadi Desak-desakan Atau dempet-dempetan Jadi wajar temannya Kalau sudah Desak-desakan Itu Kecuali darurat Seperti sejadi waktu Tua Waktu ini Sembanyak lain cerita Dalam keadaan normal Kita tidak boleh membuat Maka Hukumnya Ziarah Sunan Gunung Jati Adalah Jika terjadi Desak-desakan Haram Bagi seorang wanita Bahkan bagi laki pun Kalau tahu Desakan dengan wanita pun Haram jadinya Bukan Ziarah Sunan Gunung Jati Haram Ziarah Wali adalah Diimbau Dan dianjurkan Tapi Kalau disitu Terjadi kemaksiatan Dengan Desak-desakan Laki Dengan perempuan Menjadi haram Tidak perlu lagi Berdoa di kamar Sunan Gunung Jati Lebih senang Kandang-kandang Karena ketidakpengertian Seorang Wanita Hanya ikut Rombongan Keliling sana Keliling sini Maksiat sana Maksiat sini Di perjalanan Wali Soma pun Ternyata Maksiat sepanjang jalan Hebat Mau kemana Lebih baik Di rumah saja Lusakan-lusakan Kadang-kadang Dia usah nunggu Malam Jumat Kliwan Jumat Lagi saja Sepi itu Kenapa Jumat Kliwan Memang ada apa Dengan Kliwannya itu Ambil Kalau pengen Jawa Wali Soma Ambil yang paling sepi Sebagai seorang wanita Seorang wanita Ambil yang sepi Terhormat dirimu Jika ternyata Hari yang sepi pun Ternyata rame Dari jauh Nyampe Maksudnya Maksudnya Kenapa Kenapa Perluas Pembahasan Sampai disitu Ada sebagian Orang yang melakukan Ibadah Ternyata Malah melakukan Dosa Karena kurangnya Ilmu Dapat pahala Dari mana Kalau disetempetan Segala macam Dosanya itu Pasti Amalnya Belum tentu Dikabul Nanti Rugilah Bangkrut kita Dosanya Pasti Diterima Amalnya Belum tentu Diterima Memang disebutkan Kebaikan yang kita lakukan Akan menghapus Dosa-dosa Ya kalau kebaikan Diterima Kalau enggak Baik Ini diantaranya Jadi dakwahmu Harus ada Aturan-aturannya Dan jelas Kemudian juga Akidahnya jelas Di situ Akhlak Dan kita lebih Butuh kepada Yang namanya Akhlak Akhlak yang mulia Memuliakan Wanita yang merasa Dirinya mulia Maksudnya wanita Yang menghormati Dirinya sendiri Barangkali seorang wanita Harus boleh menjadi Juru dakwah Kalau sudah merasa Dia risih Saat dirinya Diperhatikan oleh Kau laki-laki Ini mungkin Kau idah sederhana Kalau ada laki-laki Yang sudah matanya Mulai enggak benar Kepadamu Kamu merasa risih Boleh terjun dakwah Bersama Kalau masih menikmati Tidak usah turun Sembunyi saja Apalagi Sampai pakai Atribut yang bermacam-macam Karena dakwah Kau duan Dan hanya Kau bikin orang pusing Ini bermatanya Setan Hati-hati Luar biasa Setan itu Enggak ingin Orang ini selamat Biarpun melalui Media dakwah Wanita-wanita Dicerumuskan dalam dakwah Wanita terhormat Dan dakwah wanita Bermacam-macam Sampai suatu ketika Ada seorang Wanita Hebatnya wanita Pada zaman Nabi Ya Rasulullah Enak benar Ya Rasulullah Para laki-laki ini Sesaat ada seruan Untuk jihad Langsung mati Di jalan Allah Jihad Mati-mati syahid Enak langsung surga Enaknya ya Rasulullah Tapi kami perempuan Tidak pernah ada seruan Jihad Ya Ini wanita cerdas Ngiri yang baik Sesaat Nabi yang jihad Ini denganku Mati surga Tempatnya denganku Gini-gini Tapi wanita Tidak pernah ada seruan Jihad Kayak dakwah begini Apa jawab Nabi Muhammad S.A.W. Di saat Kau melahirkan anakmu Kau jihad Kalau mati Mati syahid Pengabdianmu kepada suamimu Lebih hebat Daripada jihad Di jalan Allah Allah Paling enak Wanita itu dimanja Dalam Islam Kalau seorang laki-laki Jihadnya perang Bawa tombak Bawa pedang Bawa bom Tapi bom yang benar Bukan membawa masjid Ini kacau Orang sakit Masjid dibom Orang Islam dibom Masuk rumah sakit gila pun Jika repot Rumah sakit gilanya Dibom lagi Orang gila Tidak punya dosa Dibom Jihadnya seorang wanita Ternyata indah Semalam Kesibukan Memelayani suamimu Agar puas Dan senang Adalah jihad Di jalan Allah Allah Sudah suami fikir Macam-macam Makanya kadang-kadang Banyak wanita bingung Sudah diukupi Sama suaminya Masih Kalau tidak kerja Itu kayaknya Tidak lengkap Wanita karir Giliran pulang Suami capek Dia capek Mestinya suami capek Ada menghibur Istri dia lebih capek Kenapa fisiknya Lebih lemah Menjadi wanita karir Bukan dilarang Saat-saat Pada zaman Nabi Ada wanita karir Kapan itu Di saat suami lemah Di dalam berkarir Maka istri berperan Untuk menyempurnakan Rumah tangga tersebut Tapi kadang seorang wanita Sudah dicukupi pun Ternyata Karena ketamaannya Atau karena merasa Merasa kebanggaannya Ini adalah cara berpikir Yang salah Sehingga saya sering ingatkan Anak-anak putri Dan sebagainya Kalau doa itu yang bener Dapat ijazah Kuliah Doanya Ya Allah Saya ingin bantu Bapak ibu saya Semoga Saya kemarin Sudah nyodorkan ijazah saya Semoga dapat kerjaan Yang baik Ya Allah Bisa dapat gaji bantu orang tua Ini kan doa-doa Anak putri yang salah Coba doanya yang enak Dengar doanya buya itu Ya Allah Kirimkan kepadaku Suamiku Yang mencukupiku Memuliakanku Sampai aku tidak usah kerja Ya Allah Enak tidak? Doa itu tidak? Tidak juga Bingin kerjaan Terus Karena asli yang dirimu adalah Di tempat Makanya termasuk dakwah Tadi kenapa buya tekan Dakwah muasinya di rumahmu Sempurnakan Suamiku Biar pergi perahasan Tapi apakah Tidak boleh wanita berdakwah Dalam keadaan tertentu Berdakwakan Tapi harus ada prosedurnya Tapi banyak Rambu-rambunya Yang harus dipatuhi Intinya apa? Jangan sampai dirimu Seolah Allah Menuju surga Tapi tak tahunya Langkahmu Menuju neraka Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Insajat Baik Insajat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!